Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Kemarin Iran resmi menyerang Israel Dan sebelumnya mereka memang terbiasa untuk gontok-gontokan Ribut-ributan di media sosial Saling hujat, saling serang Setidaknya dalam proksi-proksi mereka Tetapi kenapa mereka begitu suka pada kekerasan? Kenapa mereka bermusuhan? Kalau misalkan kita melihat sejarahnya Permusuhan mereka itu belum terlalu lama Bahkan di awal-awal perang dingin Israel itu sangat akrab dengan Iran Bahkan Iran itu adalah satu dari dua negara pertama di dunia Yang mengakui kedaulatan Israel Di tanah yang dipersengketakan sekarang itu Nah dengan cerita yang sangat harmonis di masa lalu Kenapa mereka sekarang malah ribut dan gontok-gontokan? Kompleks sebenarnya masalahnya banyak Ada banyak faktor yang membuat mereka sekarang itu bermusuhan Tetapi kalau misalkan kita mau melihat secara holistik Maka kita harus melihat latar historisnya Jadi begini Baraya Israel dan Iran itu adalah dua negara Dengan peradaban yang sangat tua Mereka adalah peradaban-peradaban tertua di dunia Bisa dikatakan begitu Nah hubungan diantara mereka juga sudah terjalin Sejak sangat lama Dan luar biasanya Raja-raja Iran Itu biasanya mendapatkan perhatian yang cukup positif Di antara sejarah orang-orang Israel Bahkan beberapa kitab di perjanjian lama Yang ditulis oleh orang-orang Israel Itu menjelaskan tentang betapa luar biasa baiknya Raja-raja Iran itu Misalkan Sirus Raja Cyrus itu Dia itu adalah raja yang sangat besar Yang sangat kuat Penakluk Dulu Di tahun 500an sebelum masehi Israel kan pernah dihabisi Oleh Babylonia Dan kemudian Siapa yang mengembalikan mereka Ya Raja Sirus ini Raja Sirus mengalahkan Babylonia Dan kemudian Minta kepada orang-orang Israel Wahai orang-orang Israel Silahkan kembali ke tanah yang diperjanjikan Tuhan untuk kalian Silahkan Kembali lagi dari tempat-tempat teriang terdiaspora Dan kemudian silahkan Bangun kembali kuil suci kalian Dan kalau nggak punya duit Kita yang kasih duit Untuk membangun kuil suci itu Nah itu ada catatannya Ya walaupun orang-orang di dunia modern mempertanyakan Motif Sirus Tetapi yang jelas Orang-orang Israel memiliki kedekatan hati Dengan raja-raja Iran Sejak zaman dulu kala Kemudian ketika misalkan Wilayah Timur Tengah itu dikuasai oleh dinasti Iran yang lain Yaitu dinasti Abasyah Jadi Abasyah itu kan sebenarnya Sil silah dari laki-lakinya itu kebanyakan memang dari Arab Tetapi bagaimanapun bagian terbesar dari kekuasaan mereka itu dipegang sama orang-orang Persia Termasuk juga sistem kehalifahan yang dimaksud juga itu adalah sistem kehalifahan yang dicatut dari gagasan-gagasan politik orang-orang Persia Nah di era Abasyah itu orang-orang Yahudi juga memiliki kedudukan yang sangat baik di masyarakat Mereka hidup lebih dari memadai Mereka bukan hanya bisa hidup di kehalifahan Abasyah Tetapi mereka juga hidup dengan sangat sejahtera Banyak di antara mereka yang pekerjaannya itu adalah penerjemah Kemudian khususnya akuntan dan tukang ekonomi Ada juga yang kerjaannya pinjol Tetapi apapun itu mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan penguasa-penguasa Iran Persia, Abasyah pada waktu itu Sehingga mereka hidup berkecukupan Dan lalu di dunia modern hubungan antara orang-orang Yahudi Israel dengan orang-orang Iran juga relatif baik Jadi waktu orang-orang Israel belum menjadi sebuah negara Mereka itu akrab dengan para penguasa Iran Khususnya dari dinasti Reza Shah Ya kan Reza Shah itu adalah seorang penguasa yang sekuler, yang liberal Yang sangat tidak suka dengan ide-ide atau simbol-simbol islami Hal yang semacam itu Nah karena itu maka mereka memiliki hubungan yang akrab dengan orang-orang Israel Ketika Israel pada akhirnya didirikan pada tahun 1948 Sekitar satu tahun kemudian orang-orang Iran mengakui bahwa Israel memang layak untuk berdiri di situ Ya walaupun pada waktu itu Iran itu masih agak ambivalen gitu berfikirnya Jadi kadang-kadang mereka juga pro terhadap orang-orang Palestina Kadang-kadang mereka pro terhadap orang-orang Israel dan sebagainya Karena mereka itu ada di dua ranah gitu Di satu sisi mereka menganggap bahwa diri mereka itu adalah bagian dari komunitas besar komusilimin Tetapi di sisi lain mereka hidup sebagai bangsa yang sekuler gitu Kurang lebihnya kayak Turki Jadi hidup di dua alam gitu Dengan dua kaki yang berpijak pada masing-masing pihak yang berbeda gitu Nah tetapi permusuhan mereka itu antara Israel dengan Iran itu tiba-tiba menggelegar di tahun 1978 Jadi pada waktu itu Shah Reza Pahlevi pemimpin terakhir yang paling sekuler Yang paling liberal yang paling ya yang kaya gitu lah ya Yang sangat dekat dengan Amerika Serikat Sangat dekat dengan Israel Sangat dekat dengan negara-negara barat Itu digulingkan kekuasaannya oleh revolusi Islam Iran Di bawah Ayatullah Khumayni Jadi kalau misalkan Baraya lihat Iran di tahun misalkan 1960-1965 Itu Baraya akan menemukan bahwa itu sama sekali tidak terlihat seperti negara Islam Atau sama sekali tidak terlihat seperti negara mayoritas muslim Bahkan misalkan yang paling mudah kita identifikasi Perempuan-perempuan di sana itu udah terbiasa pakai bikini Udah terbiasa pakai rok pendek Jadi masjid-masjid juga kosong Hal-hal yang semacam itu gitu Jadi pemerintahnya pada waktu itu juga relatif anti terhadap gerakan-gerakan Islam Dan menganggap bahwa gerakan-gerakan Islam itu mematikan tradisi Iran masa kuno Makanya Sheikh Reza Pahlevi itu seringkali mendemonstrasikan bahwa dia dan keluarganya itu Lebih dekat pada ajaran-ajaran pra-Islam di Persia daripada sesudah Islam gitu Ya ada banyak ceritanya itu Tapi intinya adalah 1978 itu Ayatullah Khumai ini langsung melakukan pemberontakan Menggulingkan dinasti itu Dan kemudian mendirikan Republik Islam Iran Kan begitu Nah sejak saat itu hubungan antara Iran dengan Israel itu memburuk Karena apa? Karena Iran dengan Amerika Serikat juga sangat-sangat buruk Jadi pas Reza Pahlevi itu kan dekat sekali dengan Amerika Serikat Disuplai sana-sini itu sama Amerika Serikat Tapi setelah Republik Islam Iran Amerika Serikat marah-marah sama Iran Kemudian Israel juga marah-marah sama Iran Iran balik nyerang marah-marah juga sama Israel Tetapi pada waktu itu Nah ini ceritanya agak panjang tapi ingin saya jelaskan begini Nah ketika Republik Islam Iran itu didirikan Itu orang-orang Irak yang 60%nya adalah orang Syiah juga Itu terinspirasi untuk melakukan pemberontakan Menggulingkan Saddam Hussein untuk mendirikan negara Syiah seperti Iran Nah itu dikomporin, dibiayain sama Ayatullah Khumai ini Supaya orang-orang Irak pun memberontak sama seperti orang-orang Iran Nah akhirnya apa? Negara-negara Arab itu ketakutan Jadi negara-negara Arab itu kan monarki Sebagian monarki absolut Mereka ketakutan kalau raja-raja mereka itu digulingkan sama seperti Syahreja Pahlevi Jadi wah gawat misalkan kata Raja Arab gitu ya Kalau misalkan rakyat memberontak seperti yang terjadi di situ Nanti ke wilayah kekuasaan saya habis Wawenang saya juga habis Apalah daya Maka mereka sebisa mungkin menghentikan pengaruh revolusi Islam Iran itu Dan bagaimana caranya? Nah pada waktu itu ada kepentingan berikutnya Yaitu Saddam Hussein Saddam Hussein pengen ngambil minyak dalam jumlah yang besar dari Iran Jadi dia melakukan apa? Saddam Hussein melakukan serangan langsung kepada Iran Kemudian mengajak orang-orang Arab Wahai orang-orang Arab Orang Arab Saudi Orang Qatar Orang Bahrain Orang Kuwait Orang apa segala rupa Ayo dukung saya untuk menghabisi orang-orang Syiah ini Karena dia mau menggelar revolusi Syiah juga di negara-negara kami gitu Nah akhirnya Pak Saddam Hussein minta bantuan sama Amerika Serikat Dan dikasih senjata pemusnah masal untuk menghabisi Iran Kemudian Saddam Hussein juga mendapatkan sokongan yang luar biasa dari negara-negara Arab Untuk berperang dengan Iran Nah akhirnya Pak Terjadi perang teluk pertama Atau perang Iraq-Iran Yang di Iran saja yang meninggalnya sampai 2 juta orang Gara-gara senjata pemusnah masal dan lain sebagainya Kan begitu Nah Iran pada waktu itu sudah benar-benar benci sama Israel Karena Israel itu adalah kaki tangan Dan menjadi mata-mata paling kunci di situ di timur tengah Yang bisa melihat gerak-gerik orang-orang Iran Kan begitu Nah tetapi Iran tidak berani nyerang Israel Karena apa? Karena untuk nyerang Israel berarti harus melewati Syria Melewati Iraq Melewati Lebanon dan sebagainya kan Nah negara-negara itu pro terhadap Iraq Sehingga Iran menahan diri saja di situ Dan akhirnya Pak Setelah perang teluk selesai Tanpa ada kejelasan siapa pemenangnya Iran diisolir dari dunia internasional Diembargo pula oleh Amerika Serikat Begitupun dengan Israel Israel itu diisolir di wilayah itu Karena dia ada di tengah-tengah tanah Arab Jadi dua-duanya terisolir Antara Iran dengan Israel Dan karena dua-duanya terisolir Maka dua-duanya mengembangkan senjata pemusnah massal secara independen Mengembangkan nuklirnya masing-masing Jadi Iran Saya kan tidak disuplai Saya bermusuhan dengan Amerika Serikat Dan saya dikelilingi oleh musuh-musuh saya Maka tidak ada jalan lain Kecuali saya harus mengembangkan teknologi persenjataan saya sendiri Maka bikinlah dia di sana nuklir Begitupun dengan Israel Israel menjadi satu-satunya negara Yahudi Di tengah komunitas masyarakat Arab Yang sangat besar di situ Ada 22 negara yang mengepung Israel Dan semuanya Muslim Semuanya Arab Semuanya musuhnya dia Negara yang paling dekat dengan dia Yaitu Amerika Serikat Justru sangat jauh secara geografis Maka Israel pun bikin senjata pemusnah massal Bikin nuklir Nah inilah yang berbahaya Iran bikin nuklir Israel bikin nuklir Iran takut nuklirnya Israel Israel takut nuklirnya Iran Maka Israel langsung Koar-koar ke seluruh media-media barat Bahwa Iran sekarang sedang mengembangkan senjata pemusnah massal Yang gini-gini Maka kita harus membuat dia semakin terisolir Nah Iran juga marah Wah kenapa itu Israel gini-gini Maka Iran langsung membiayai Pasukan-pasukan paramiliter Di sekitaran wilayah Israel Termasuk Hezbollah Yang kita ketahui sekarang Houthi misalkan Atau bekerja sama dengan Hamas Pokoknya semua yang menjadi musuh Israel Itu akan dibiayai sama Iran Kenapa? Karena Iran gak bisa nyerang langsung Karena seperti yang dibilang tadi Iran gak bisa memobilisasi dukungan Di Timur Tengah Karena Dia sendiri adalah Syiah Dan dia sendiri adalah non-Arab Dia itu kan Iran Aryan Nah karena itu Maka kalau misalkan mau nyerang ke Israel Maka dia harus lewat dulu Negara-negara Irak dan sebagainya Dan itu justru bisa aja dia yang malah diserang balik Nah akhirnya apa? Permusuhan di antara dua negara itu Hanya pake toa aja Lu kapir, lu kapir Lu jelek, lu jelek Lu pengembang senjata pemusnah massal dan sebagainya Nah jadi mereka tuh Makin parah Makin benci satu sama lain Karena keduanya merasa ketakutan Dan kedua-duanya merasa terisolir gitu Kan gitu ya Nah jadi Akhirnya kemarin itu Iran berani Atau memberanikan diri untuk nyerang Israel Kenapa berani? Kenapa sekarang berani? Sebenarnya dari dulu tuh Iran tuh pengen dan sangat ingin Melenyapkan Israel Dari dulu banget Cuman ya itu tadi Karena dulu itu dia masih terisolir Sekarang hubungan antara Iran dengan Saudi Arabia sudah membaik Gara-gara difasilitasi sama Cina Kemudian Waktu Israel menyerang Gaza itu Orang-orang di Timur Tengah itu cenderung membela terhadap orang-orang Iran Karena Iran yang berani mendukung para milisi-milisi yang pro terhadap Palestina Kan begitu Nah karena Israel sekarang itu semakin kejepit Dan Iran semakin lama semakin terbuka Termasuk juga ada dukungan dari Cina Dan sekarang dari Rusia Maka Iran berani untuk melakukan serangan pada Israel Perhitungannya bukan hanya di situ juga Perhitungannya adalah karena Amerika Serikat sedang sibuk di Ukraina Dan kemarin di jalur Gaza Dan kita mengetahui bahwa sejak saat itu Amerika Serikat mulai dipertanyakan di dunia Jadi sekarang yang membenci Amerika Serikatnya makin banyak Dunia makin terpolarisasi Sedangkan negara-negara yang pro terhadap Cina dan Rusia juga menjadi semakin kuat gitu Nah inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Iran untuk melakukan serangan pada Israel Apakah ini akan berkelanjutan? Apakah sampai ke Perang Dunia ketiga? Saya sih menduganya belum ya Masih jauh saya ini mendugaan saya Saya menduga sih serangan ini juga tidak akan berlangsung lama Setelah itu mereka akan kembali ke pos masing-masing Dan saling hujat aja di media sosial Tapi tidak melanjutkan perang secara frontal gitu Dugaan saya sih sampai sejauh ini begini Kenapa bisa seperti itu? Ya kita lihat saja nanti ya Tapi terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video pendek